Terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini. Kita ingat awal-awal dari WHO disampaikan, saya akan bertanya kepada mereka, Presiden enggak usah pake masker awal-awal, yang pake masker hanya yang batuk-batuk yang kena saja. Enggak ada seminggu, semua harus pake masker. Ternyata mereka bingung, kita juga bingung. Begitu sampai pada puncaknya, semua negara cari yang namanya APD. APD, semuanya kita juga cari kemana-mana. Eh ternyata kita sendiri bisa berproduksi dan dikirim ke negara-negara lain. Saking memang posisinya posisi, semuanya bingung. Tetapi manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif. Dan saya melihat semuanya kita ini bekerja, karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebagai pengalaman, ternyata kalau kita ingin semua kita ini bekerja, memang harus ditekan dulu. Ditekan oleh persoalan, ditekan oleh problem, ditekan oleh tantangan. Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen, pak lockdown, karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya. Lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengahami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita gerusa-gerusu, bisa salah, bisa keliru. Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya, dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi. Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu, tidak lockdown. Saya semeti tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat. Tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Dan pada diteken dari sisi pandemi, pada saat yang sama diteken juga dari sisi ekonomi. Bayangkan pendapatan penerimaan negara anjrok 16 persen, pada belanja harus naik 12 persen. Bagaimana coba, kesulitan-kesulitan seperti inilah yang memberikan pengalaman besar kepada kita semuanya, kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, PNI, dan Polri yang urusan pertahanan keamanan, urusan ketertiban masyarakat, semuanya ngurusi, bagaimana rakyat bisa disuntik dan mau disuntik vaksin. Dan jumlah yang kita suntikkan sampai saat ini sudah 448 juta suntikan. Bapak-Ibu bisa membayangkan bagaimana satu persatu 448 suntikan itu kita berikan pada masyarakat. Bukan persoalan yang gampang. Dan geografis kita juga tidak mudah. Ada gunung, ada laut, ada sungai, yang harus semuanya dilalui untuk mencapai yang namanya rakyat bisa disuntik. Rakyat mau disuntik. Artinya apa? Itu pekerjaan yang memerlukan sinergitas yang sangat baik. Dan itu semuanya bisa kita lakukan. Dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung ngajakin rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah. Dan yang ketiga, melakukan manajemen gas dan rem itu juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga, pandeminya juga bisa naik. Nah itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara. Dan yang keempat, kita harus melakukan keputusan dan cepat bertindak. Ini yang juga tidak mudah. Kecepatan bertindak sesuai dengan data-data lapangan yang ada. Tidak mudah. Karena data kita ini juga pada saat ketahuan semuanya, pada saat pandemi, kelihatan semuanya, data kita ini tidak siap. Data di sini sama di sini beda, kementerian ini dengan kementerian ini beda. Tetapi yang paling sangat mendukung adalah partisipasi masyarakat yang begitu sangat besar dalam menangani pandemi dan ekonomi kita. Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai karena semua memberikan dukungan dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak semuanya. Oleh sebab itu, setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi, dan kita tetap harus maspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi, yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik. kuartal ketiga berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Erlangga menyampaikan 5,3, kalau itu tercapai itu sebuah prestasi yang sangat baik, yang bisa kita cabai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023. Terima kasih telah menonton!